Seorang korban selamat dari bus Rosalia Indah yang terlibat kecelakaan tunggal di Tol Batang, Semarang, Indasa, memberikan kesaksian detik-detik terjadinya kecelakaan pada Kamis 11 April 2024. Menurut pengakuan Indasa, bus tiba-tiba saja oleng dan langsung terperosok ke parit-parit dan terbalik. Saat kecelakaan, Indasa dalam posisi terbangun bersama anaknya dan mendengar penumpang lain yang berteriak panik. Entah kecelakaan tunggal, entah kecelakaan tunggal, di situ tiba-tiba kebalik, langsung nyebrang dari pembatas tol. Iya, pembatas tol, langsung nyebrang. Ada yang menambah ke negaraan lainnya? Enggak, enggak. Murni, tak akan tunggal. Tapi yang ada di dalam itu ya banyak bangsa yang meninggal, anak-anak kecil. Banyak kecil yang meninggal. Itu sendiri dari barat sama siapa saja? Anak-anak saja, dua saja, iya. Kecelakaan itu terjadi di kilometer 370 Atoll Batang, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis 11 April 2024, sekitar pukul 6 lewat 35 WIB. Para korban tewas dan luka-luka telah dibawa ke rumah sakit Islam Muleri. Selain korban tewas, sebanyak 15 orang luka ringan dan 12 lainnya selamat.